Intro Baik, saya Awaliluk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga kita sehat selalu Selalu dalam jenis Allah SWT Dan tentunya Tetap semangat untuk terus memberikan pembelajaran Yang berdiferensiasi kepada murid Baik, perkenalkan Saya Ahmad Sabi Calon Burukundera Angkatan 4 SMK Negeri Satu Kaksan Kabupaten Probelinggo Dengan Fasilitator Bunda Das Isnatun Dan Pengajar Praktik Abdul Manal Firdaus Dalam kesempatan kali ini Ijinkan saya Menyampaikan Koneksi Antarmateri Modul 2 Titik 1 A titik 9 Dalam modul ini Saya diberikan tantangan Di mana Kali ini Saya diberi Tantangan Untuk mereview kembali Apa yang telah dipelajari Dan membuat koneksi Di antara materi-materi tersebut Dalam cara yang paling bermakna Di mana Instruksinya adalah Buatlah kesimpulan Tentang apa Yang dimaksud dengan Pembelajaran Berdiferensiasi Dan bagaimana Hal ini Dapat dilakukan di kelas Yang kedua Jelaskan Bagaimana Pembelajaran Berdiferensiasi Dapat memenuhi Kebutuhan Belajar murid Dan membantu Mencapai hasil Belajar yang optimal Yang ketiga Jelaskan pula Bagaimana Anda Melihat kaitan Antara materi Dalam modul ini Dengan menulai Di program Pendidikan Bungu Kedera Tuangkan Kesimpulan Yang Anda Buat tersebut Dengan Menggunakan Cara Atau media Yang dapat Anda pilih sendiri Anda dapat Memilih Menulis artikel Membuat Infografik Logik Atau video Blog Dan lain Sebagainya Baik Pertanyaan Pertama Kesimpulan Pembelajaran Berdiferensiasi Dan Penerapannya Di kelas Apa itu Pembelajaran Berdiferensiasi Pembelajaran Berdiferensiasi Adalah Usaha Untuk Menesuaikan Proses Pembelajaran Di kelas Untuk Memenuhi Dan Mendukung Kebutuhan Belajar Semua murid Yang ada Di kelas kita Bagaimana Pembelajaran Berdiferensiasi Dapat Dilakukan Di kelas Cara Menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi Yaitu Yang pertama Melakukan Identifikasi Kebutuhan Belajar Murid Yaitu Kesiapan Belajar Minat Belajar Dan Profil Belajar Murid Yang kedua Melaksanakan Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Di kelas Yaitu Diferensiasi Konten Proses Dan Produk Mengidentifikasi Atau Memetakkan Kebutuhan Belajar Murid Tom Linson Dalam Bukunya Yang berjudul How to Diferent Instruction Interaction Accessibility Classroom Yang menyampaikan Bahwa Kita Dapat Mengkategorikan Kebutuhan Belajar Murid Paling Tidak Berdasarkan Tiga Aspek Ketiga Aspek Aspek Tersebut Adalah Yang saya Sebutkan Tadi Yaitu Kesiapan Belajar Minat Murid Dan Profil Belajar Murid Sebagai 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 guru Kita Semua Tentu Tahu Bahwa Murid Akan Menunjukkan Kinerja Yang Lebih Baik Jika Tugas-tugas Yang Diberikan Sesuai Dengan Keterampilan Dan Penahaman Yang Mereka Meliki Sebelumnya Itulah Kesehatan Belajar Lalu Jika Tugas-tugas Tersebut Memicu Keingin Tahuan Atau Hasrat Dalam Diri Seorang Murid Itulah Yang Disebut Dengan Minat Dan Jika Tugas Itu Memberikan Kesempatan Bagi Mereka Untuk Bekerja Dengan Cara Yang Mereka Sukai Itu Yang Disebut Dengan Mobil Belajar Strategi Mendiferensiasi Pembelajaran Konten Merupakan Materi Pengetahuan Konsep Dan Keterampilan Yang Perlu Dipelajari Murid Berdasarkan Kurikulum Yaitu Membedakan Pemorganisasian Membedakan Format Penyampaian Kemudian Dikerensiasi Proses Yaitu Kegiatan Yang Memungkinkan Murid Berlatih Dan Memahami Konten Caranya Membedakan Proses Yang Harus Dijalami Oleh Murid Diferenciasi Produk Bukti Yang Menunjukkan Apa Yang Murid Telah Pahami Caranya Membedakan Dan Memodifikasi Produk Sebagai Hasil Belajar Murid Hasil Latihan Penerapan Dan Pengembangan Apa Yang Telah Dipelajari Pertanyaan Yang Kedua Pembelajaran Perdiferensiasi Dapat Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid Dan Membantu Mencapai Hasil Belajar Yang Optimal Untuk Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid Dan Mencapai Hasil Belajar Yang Optimal Guru Perlu Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berdiferensiasi Yang Diterapkan Dalam Proses Pembelajaran Dengan Cara Kurikulum Yang Memiliki Tujuan Pembelajaran Yang Didefinisikan Secara Jelas Jadi Bukan hanya Guru yang Perlu Jelas Dengan Pembelajaran Namun Juga Muridnya Yang Kedua Bagaimana Guru Merespon Kebutuhan Belajar Murid Bagaimana Ia akan Menyesuaikan Rencana Pembelajaran Untuk Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid Tersebut Misalnya Maka Ia perlu Menggunakan Sumber Yang Berbeda Cara Yang Berbeda Dan Penugasan Serta Penilaian Yang Berbeda Yang Ketiga Bagaimana Mereka Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Mengundang Murid Untuk Belajar Dan Bekerja Keras Mencapai Tujuan Belajar Yang Tinggi Kemudian Juga Mem Juga Memastikan Kemudian Juga Memastikan Setiap Murid Di Kelasnya Tahu Bahwa Akan Selalu Ada Dukungan Untuk Mereka Sepanjang Proses Empat Menajemen Kelas Yang Efektif Bagaimana Guru Menciptakan Prosedur Rutinitas Metode Yang Memungkinkan Adanya Fleksibilitas Namun Juga Struktur Yang Jelas Sehingga Walaupun Mungkin Melakukan Kegiatan Yang Berbeda Kelas Tetap Dapat Berjalan Secara Efektif Lima Penilaian Yang Berkelanjutan Bagaimana Guru Tersebut Menggunakan Informasi Yang Didapatkan Dari Proses Penilaian Promatif Yang Telah Dilakukan Untuk Dapat Menentukan Murid Mana Yang Masih Ketinggalan Atau Sebaliknya Murid Mana Yang Sudah Lebih Dulu Mencapai Kujuan Belajar Yang Tetapkan Yang Ketiga Kaitan Antara Materi Jelaskan Bagaimana Anda Melihat Kaitan Antara Materi Dari Modul Ini Dengan Modul Lain Program Pendidikan Guru Penderak Modul 2 D.1 Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi Sangat Berkaitan Dengan Materi Materi Sebelumnya Yaitu Modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Kehajar Dewan Tara 1.2 Nilai Dan Peran Guru Penggerak 1.3 Visi Guru Penggerak 1.4 Budaya Positif Kaitan Materi Modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Dihajar Dewan Tara Dengan Materi 2.1 Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi Kaitannya Adalah Dihajar Dewan Tara Mengatakan Dalam Melakukan Pembaruan Yang Terpadu Hendaknya Selalu Diingat Bahwa Segala Kepentingan Anak-anak Didik Baik Mengenai Hidup Diri Pribadinya Maupun Hidup Kemasyarakatannya Jangan Sampai Meninggalkan Segala Kepentingan Yang Berhubungan Dengan Kontrat Keadaan Baik Pada Alam Maupun Zaman Sementara 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 Segala Bentuk Isi Dan Wirama Yakni Cara Menghubungkannya Hidup Dan Penghidupannya Seperti demikian Hendaknya Selalu Disesuaikan Dengan Dasar-dasar Dan Asas-asas Hidup Kebangsaan Yang Bernilai Dan Tidak Bertentangan Dengan Sifat-sifat Kemanusiaan Kaitan Materi Menulis 1.2 Nilai Dan Peran Guru Penggerak Dengan Materi 2.1 Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi Salah Satu Nilai Grup Penggerak Yaitu Berpihak Pada Murid Berpihak Pada Murid Disini Berarti Seorang Guru Penggerak Selalu Bergerak Dengan Mengutamakan Kepentingan Perkembangan Murid Sebagai Acuan Utama Segala Keputusan Yang Diambil Oleh Seorang Guru Penggerak Dibasari Pembelajaran Murid Terlebih Dahulu Bukan Dirinya Sendiri Salah Satu Peran Guru Penggerak Memujudkan Kepimpinan Murid Mendorong Peningkatan Kependirian Dan Kepimpinan Kurid Di Sekolah Peran Seorang Guru Penggerak Berarti Membantu Para Murid Ini Untuk Mandiri Dalam Belajar Mampu Memunculkan Motivasi Murid Untuk Belajar Juga Mendidik Karakter Murid Di Sekolah Kaitan Materi Menulis 1.3 Visi Guru Penggerak Dengan Materi 2.1 Menulis Kebutuhan Belajar Murid Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi Salah Satu Pendekatan Untuk Mencapai Visi Guru Penggerak Di Sekolah Pendekatan IA Dapat Dimulai Dengan Mengidentifikasi Hal Baik Apa Yang Telah Ada Di Sekolah Mencari Cara Bagaimana Hal Tersebut Dapat Dipertahankan Dan Mengunculkan Strategi Untuk Mengujudkan Perubahan Kearah Lebih baik Nantinya Kelemahan Kelemahan Kekurangan Dan Ketiadaan Menjadi Tidak Relevan Selanjutnya Kaitan Maderi Modul 1.4 Budaya Positif Dengan Maderi 2.1 Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi Terdapat Pada 5 Posisi Kontrol Salah Satunya Yaitu Manager Posisi Terakhir Manager Adalah Posisi Mentor Dimana Guru Berbuat Sesuatu Bersama Dengan Murid Mempersilahkan Murid Mempertanggungjawabkan Perlakunya Mendukung Murid Agar dapat Menemukan Solusi Atas Permasalahannya Sendiri Baik Itu Koneksi Antar Materi Yang dapat Saya sampaikan Dalam Kesempatan Kali ini Terima kasih Salam Guru Penggerak Guru Bergerak Indonesia Maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh